Hai sahabat drakor kita bertemu lagi untuk membahas fakta momen lucu dan mengemaskan Raja Choljon dan Ratu Gim Suyong di drama Mr. Queen Dari awal mereka bersama sampai mereka berdua menanti kelahiran anak pertama mereka Sebut saja pangeran, walaupun kita belum tahu apa anak itu yang lahir cewek apa cowok Tapi sepertinya pangeran tidak akan pernah terlahir ke dunia deh Eits jangan marah dulu karena aku punya penjelasan tersendiri Sebelum membahas pangeran anak Raja dan Ratu kita bahas dulu yang lucu dan membahagiakan Yaitu bahas Ratu dan Raja Choljon Pernikahan Semua orang pasti bahagia jika membicarakan tentang pernikahan dengan orang yang ia cintai Tapi Raja dan Ratu sangat berbeda terutama untuk sang Ratu Ia benar-benar tidak menginginkan pernikahan tersebut Bayangin aja masa nikah gak pake brah Ratu mecahin rekor wanita pertama nikah gak pake brah Memberi penghormatan untuk suami sendiri malah melakukan penghormatan kematian Pas minum arak pernikahan bukannya meminumnya harus sedikit Ini malah dihabisin sekaligus Duduk di kursi pengantin bersama Raja Ratu tidak pernah bisa tenang Apalagi pas malam pertama Gak ada kata malam pertama buat Raja dan Ratu Raja tidur di kasur empuk sedangkan Ratu tidur di lantai kamar dengan pengaman yang sangat konyol Tali bajunya diikat kencang padahal yang lebih penting gak diperhatikan Benar-benar bengek ya Sifat Raja dan Ratu Setelah menikah Ratu yang punya fisik wanita Tapi jiwanya seorang pria memiliki sifat yang begitu barbar Terlihat agak tomboy dan tidak ada sopan santun sedikit pun sebagai wanita istri Raja Choljon Ratu melakukan semua yang ia inginkan tanpa memikirkan posisinya sebagai Ratu Ciri khas seorang Ratu bersikap di depan suaminya tidak dimiliki Ratu Kim Suyong kepada Raja Choljong Ia memiliki kelakuan dan sikap tersendiri Sedangkan suaminya yaitu Sang Raja sangat begitu polos Kebersamaan Saat Ratu dan Raja bersama tidak semuanya manis dan pahit Yang nonton drama Mr. Queen pasti tahu saat Raja ingin membunuh Ratu Karena kesalahpahaman Begitupun Ratu saat tahu bahwa Raja sosok pria bertopeng yang ingin membunuhnya Membuat Ratu marah dan hampir menusukan tusuk kondenya ke leher Raja Ada kalanya juga Ratu dan Raja bersikap manis saat bersama Momen Ratu bermain hujan di mana Sang Raja menghampiri Ratu dan memberikan Ratu payung yang Raja gunakan Momen saat Raja datang menghampiri Ratu di rumah orang tuanya Mereka menghabiskan saat-saat yang indah walaupun hanya beberapa hari Momen di saat Raja mengajak Ratu untuk jalan-jalan keluar dari istana Dengan menggunakan seekor kuda Pada saat itu Ratu lagi hamil muda Yang paling terkenal saat mereka bersama adalah Momen Don't Touch Me Atau No Touch Kata No Touch menjadi nama couple untuk mereka berdua Dari para penggemar drama Mr. Queen Salah satu momen yang tak terlupakan saat Raja ingin mencium Ratu Ratu terlihat menanggapi tapi tiba-tiba Ratu malah mual Adegan kis kayo kis kayo gak jadi deh Dan momen saat kata No Touch sudah tidak berlaku Ingatkan saat Raja dan Ratu pura-pura bermesraan karena gosip di istana Sikap pura-pura yang malah menjadi kesempatan buat Raja dan Ratu saling bermesraan Apalagi saat Raja mengau Jujur pas saya nonton adegan itu saya skip karena geli melihat Raja Dan saya gak ngerti itu maksudnya apa Mabuk Kata Mabuk mungkin sesuatu hal yang buruk untuk sebagian orang Apalagi dilakukan secara berlebihan Tapi karena Mabuk Akhirnya Ratu bisa punya dedek kecil dalam perutnya Dan momen Ratu saat Mabuk membuat ia terlihat lucu dan mengemaskan Raja yang melihat cukup menikmati momen-momen saat Ratu menjadi Mabuk Aku gak perlu ya jelasin terlalu detail karena agak sensitif Yang setia nonton drama Mr. Queen pasti tahu momen-momen Ratu dan Raja saat Ratu lagi mabuk Sekarang kita akan membahas apakah akan ada pangeran diantara Raja dan Ratu Jika drama Mr. Queen mengikuti cerita sejarah asli dari Raja Choljong Maka kehadiran pangeran antara Raja dan Ratu itu tidak akan pernah ada Karena cerita sejarah aslinya mengatakan Raja meninggal tanpa memiliki keturunan Di usia yang masih sangat muda yaitu 32 tahun Dimana kematiannya diduga karena ada campur tangan Andong Kim Ratu menjadi janda tanpa memiliki keturunan Raja memang memiliki keturunan yaitu dua putri dan satu putra Tapi mereka terlahir dari para selir Raja yang membuat anak Raja tidak bisa diangkat menjadi Raja selanjutnya Kecuali penulis drama Mr. Queen membelokkan dari cerita sebenarnya dari Raja Choljong Besar kemungkinan Raja dan Ratu bisa kembali ke istana dan menantikan kelahiran pangeran Dimana pangeran bisa hidup dan menggantikan ayahnya sebagai Raja Versi kedua Raja meninggal tapi Ratu tetap hidup bersama anak yang ada dalam kandungannya Dimana saat anak Ratu sudah dewasa ia menjadi Raja untuk menggantikan ayahnya Versi kedua lebih masuk akal sih karena ada sedikit kemiripan di cerita asli Ratu Kim Suyong Yang akan menjadi Ibu Suri Myong Son Ibu Suri Myong Son menyatakan ia sebagai pihak yang paling berhak untuk menentukan Raja selanjutnya Ibu Suri Myong Son bisa saja bekerjasama dengan Ibu Suri Ratu Untuk mengangkat seorang Raja yang membuat Andong Kim di pemerintahan meredup Yang ingin membaca cerita secara detail silahkan buka Wikipedia tentang cerita Raja Choljong Atau ada versi yang lebih masuk akal silahkan keluarkan semuanya di kolom komentar Semua orang berhak untuk mengeluarkan pikiran mereka masing-masing Itulah beberapa informasi tentang fakta lucu dan mengemaskan Ratu dan Raja beserta calon pangeran Raja Choljong sampai jumpa di video berikutnya